Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Angelil Rizky Fazariana dengan NIM F1 F12057. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi senyawa terpenoid untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia formasi kuantitatif. Baik, yang pertama kita harus mengahami dulu apa itu senyawa terpenoid. Di mana senyawa terpenoid ini merupakan kelopok senyawa organik hidrokarbon yang dia melimpah di alam, dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan seperti serangga. Nah, senyawa ini pada umumnya itu memberikan bau yang kuat dan juga dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan juga predator. Nah, senyawa terpenoid ini juga merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan juga bunga. Nah, di mana biasanya minyak atsiri ini digunakan untuk wangi-wangian, aromaterapi, dan juga parfum seperti itu karena menghasilkan bau yang khas, bau yang wangi. Kemudian, terpenoid ini pada umumnya itu dia larut di dalam lemak dan terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Nah, kebanyakan terpenoid ini juga mempunyai struktur siklik, juga mempunyai satu gugus fungsi ataupun lebih dari satu. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari senyawa terpenoid. Itu ciri-cirinya dapat kita bagi menjadi dua, ada sifat kimia dan juga sifat fisiknya. Nah, yang pertama adalah ciri dari sifat fisik terpenoid. Di mana, yang pertama itu kebanyakan terpenoid itu tidak berwarna, kemudian cairannya harum, sehingga disebut dengan minyak atsiri, kemudian mudah menguap, kemudian larut di dalam pelarut organik. Sedangkan untuk ciri kimianya sendiri dari senyawa terpenoid ini, dia adalah dapat berupa rantai terbuka ataupun siklik tidak jenuh. Kemudian terpenoid ini juga mengalami polimerisasi dan juga dehidrogenasi. Kemudian terpenoid ini mudah teroksidasi oleh hampir semua oksidator, dan yang terakhir itu masuk jenisnya ringan dibandingkan dengan air. Nah, dapat kita lihat pada slide ya, klasifikasi terpenoid itu dibagi berdasarkan jumlah atom C dan juga jumlah unit isoprennya. Contohnya, ini jumlah atom C10 dengan jumlah unit isopren 2, dia termasuk kelas monoterapenoid, contohnya adalah geraniol. Kemudian untuk jumlah atom C15 dengan jumlah unit isopren 3, dia termasuk kelas sesquiterpenoid. Kemudian contohnya adalah santonin. Kemudian untuk jumlah atom C20 dengan jumlah unit isoprennya 4, dia termasuk diterpenoid, contohnya vitol. Kemudian untuk jumlah atom C30 dengan jumlah unit isoprennya 6, dia termasuk triterpenoid, contohnya adalah lanasterolo. Kemudian untuk jumlah atom C40 dengan jumlah unit isoprennya 8, dia termasuk tetraterpenoid, contohnya adalah beta-karoten. Kemudian untuk yang terakhir itu yang lebih dari 40 atom C-nya dan jumlah unit isoprennya lebih dari 8, dia termasuk ke dalam kelas politerpenoid, contohnya adalah karet alam. Nah, terpenoid sendiri itu fungsinya ada banyak sekali atau hasiatnya seperti itu. Dia yang bisa menjadi antiseptik, kemudian ada ekspektoran, kemudian ada spasmolitik, anestetik, sedatif, antidiabetes, kemudian untuk mengatasi gangguan menstruasi juga, gangguan kulit, kemudian kerusakan hati, malaria, dan lain sebagainya. Kemudian untuk struktur kimia dari terpenoid sendiri ya, terpenoid atau terpenoid ini memiliki rumus dasar yaitu C5H8N, dengan N ini merupakan penentu kelompok tipe terpenanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia berdasarkan atom C-nya yang berbeda jumlahnya, maka dia akan tergolong ke dalam jenis terpenoid yang berbeda. Nah, modifikasi terpenoid atau disebut dengan terpenoid ini, dia adalah senyawa dengan struktur yang serupa, tapi dia tidak bisa dinyatakan dengan suatu rumus dasar. Nah, kedua golongan inilah yang banyak menyusun minyak aksiri. Nah, ini bisa kita lihat berbagai struktur dari contoh-contoh terpenoid ya, ada karet alam, ini untuk jumlah atom C-nya itu lebih dari 40, kemudian ada asam sitrat ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik senyawa terpenoid. Nah, seperti kita lihat pada sifat fisik dan kimia dari senyawa terpenoid tadi ya, sebagai besar senyawa terpenoid ini tidak berwarna dan dia punya bau ya, makanya dia bisa menyusun minyak aksiri, kemudian memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada air, kemudian mudah menguap dengan adanya uap air panas ya, dia sedikit diantaranya berwujud padat seperti kampor, kemudian seluruh senyawa terpenoid ini itu dapat larut dalam pelarut organik dan biasanya dia tidak larut di dalam air. Nah, kebanyakan terpenoid juga itu dia merupakan senyawa yang bersifat optik aktif. Nah, terpenoid ini juga mudah, mudah sekali mengalami reaksi polimerisasi dan juga dehidrogenasi, serta mudah teroksidasi oleh agen pengoksidasi. Nah, selanjutnya ya, untuk mendapatkan suatu senyawa terpenoid dari tumbuhan, itu maka kita bisa menggunakan metode ekstraksi untuk mengisolasi senyawa tersebut. Nah, di mana metode ekstraksinya itu ada berbagai macam, ada contohnya perkolasi dan maserasi. Nah, kalau perkolasi itu sendiri, dia merupakan cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari yang melalui serbuk simplician telah dibasahi. Jadi, serbuk simplician sudah dibasahi, kemudian dialirkan cairan penyarinya ke dalam serbuk simplician tersebut, kemudian kekuatan yang berperan ya di dalam metode perkolasi ini, antara lain ada gaya beratnya, kemudian kekentalannya, kemudian daya larutnya, tegangan permukaan, difusi, osmosa, kemudian adesi, kemudian daya kapiler, dan juga daya gesekan atau friksi. Nah, kemudian kalau yang kedua itu maserasi. Nah, kalau maserasi ini, dia bukan mengalirkan, tapi dia merendam. Jadi, sampel itu direndam menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan, jadi tidak melalui pemanasan. Tidak melalui proses pemanasan. Jadi, ini bagus sekali untuk sumber-sumber tumbuhan yang tidak, memang dia tidak tahan terhadap panas seperti itu, sehingga zat aktif terpenoid yang mau kita ambil, kita mau ekstrak itu tidak rusak. Nah, proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam. Karena apa? Karena dengan merendam sampel tumbuhan, itu akan terjadi pemecahan dinding dan juga membran sel. Nah, pemecahan ini itu terjadi akibat adanya perbedaan tekanan antara di dalam sel dan juga di luar sel. Sehingga, metabolit sekunder yang ada di dalam sebuah sitoplasma itu akan terlarut dalam pelarut organik, dan ekstraksi senyawa itu akan berlangsung secara sempurna, karena dapat diatur berapa lama perendaman yang ingin kita lakukan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ada perkolator, nah ini yang gambar yang di tengah adalah perkolasi biasa, sedangkan kalau yang kedua ini adalah perkolasi kontinu, jadi dia berlangsung secara terus menerus secara bertingkat seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai mengenai isolasi senyawa terponoid. Saya Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.